Lalu seperti apa peluang PT. Turindo Guide Indonesia TBK usai melantai di pursa hari ini? Untuk membahas hal itu kita sudah bersama analis Secor Invest Asset Management, Dimas Yusuf. Selamat pagi, Dimas. Terima kasih sudah hadir. Bagaimana prospek PT. Turindo Guide Indonesia ini? Dia bergerak di setor pariwisata ya. Kita tahu mungkin pariwisata selama ini tidak terlalu seksi untuk di koleksi gitu sahamnya. Oke, sebenarnya kalau dari sisi kenapa tidak terlalu seksi, lebih karena emitennya memang belum banyak ya. Dan juga dari sisi likuiditasnya masih sangat terbatas. Tapi anyway, kalau kita lihat sebenarnya prospek perusahaan pariwisata itu sebenarnya cukup baik. Karena kita tahu ke depan nampaknya pemerintah cukup besar perhatiannya untuk menggenjot pariwisata. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari kacamata makronya, kalau kita ingin terus-menerus menggalakan dari sisi mining kita misalnya, itu mungkin sudah tidak secemerlang dulu lah. Salah satu yang prospeknya masih cukup oke ke depannya untuk jangka panjang juga itu pariwisata kita yang sebenarnya potensinya masih sangat besar sekali. Itu baru dari sisi bisnis ya, itu sebenarnya prospeknya ke depannya sangat besar. Tapi untuk PG Joe sendiri itu kalau kita lihat sebenarnya nampaknya emiten cukup fokus untuk pariwisata lokal Indonesia. Dan seharusnya dia juga bisa memanfaatkan momentum ini. Kita harapkan sih dukungan dari pemerintah itu bisa terus ini ya, masif. Karena dari sisi infrastruktur saja misalnya itu masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Misalnya seperti infrastruktur ke lokasi-lokasi destinasi itu juga masih... Artinya meskipun menyasar pariwisata, tapi ada aspek-aspek lain yang juga akan mendukung pariwisata. Ini bisa membuat bagus begitu untuk emiten pariwisata sendiri ya? Betul. Dan mungkin kalau untuk PG Joe sendiri kita masih harus dalami lagi ke depannya. Karena dari sisi saya saja yang dicari oleh emiten itu hanya 12 miliar. Dari sisi saya sebenarnya cukup kecil. Mungkin ini yang menyebabkan, kemungkinan akan dapat menyebabkan cukup ketatai likuiditas trading sahamnya di ke depannya. Kita sambil melihat di layar televisi, sekarang di papan bursa PG Joe sih sudah tidak ada di sini ya. Ini apakah sudah terkena auto reject atau seperti apa nih? Kalau kita lihat auto reject di 10% ya kenaikannya. Sekarang tadi dibuka di 80, sekarang di 88. Nampaknya ini kalau tidak salah peraturan baru ya sekarang auto reject untuk new IPO itu sudah tidak seperti dahulu. Kita ingat tahun lalu 2018 juga itu biasanya saham yang baru IPO langsung auto reject 70-50%. Ini lebih realistis sih sebenarnya. Prediksi Anda untuk indeks hari ini seperti apa? Ya nampaknya untuk dalam waktu dekat sih mungkin satu minggu, dua minggu depan masih akan cukup tertekan. Lebih dikarenakan sentimen dari US dan Iran new ini ya, new apa namanya, tekanan barulah di indeks. Padahal kalau kita lihat sebenarnya historically jika US baru saja melakukan aksi militer baru yang cukup masif seperti sekarang, dalam satu tiga bulan ke depan setelah hari pertama penyerangan itu biasanya justru stocks, terutama US stocks itu outperform others. Bahkan treasury yang sekarang rally terlebih dahulu di US. Kemarin, apa namanya, JDN kita atau Sun 10 tahun kita juga walaupun sempat terkoreksi dua hari lalu tapi kemarin sudah mulai kembali rally, itu biasanya dia justru akan berbalik arah. Karena biasanya mungkin investor akan menyadari bahwa ini sebenarnya impactnya tidak seburuk yang dibayangkan. Kemudian dari US-nya juga, mereka biasanya dalam situasi perang itu ada cukup banyak saham yang diuntungkan. Kemarin kita lihat salah satunya seperti Lockheed Martin itu justru langsung naik cukup kencang ya. Oke, tapi kemarin sempat dari Amerika sendiri menyatakan dengan adanya serangan kepada Iran ini geopolitik tidak terlalu mempengaruhi untuk global sini untuk Amerika. Tapi nyatanya untuk hari ini kalau kita lihat indeks Asia regional ini merah semua. Apakah ini juga yang akhirnya mempengaruhi indeks kita juga terkoreksi dan tadi diprediksi akan terkoreksi untuk sepanjang hari ini? Ya, benar. Nampaknya untuk sekarang sih terutama dalam waktu dekat apalagi hari ini sangat kecil chance-nya untuk kita bisa berbalik arah ke positif. Karena tadi sebenarnya situasinya bukan karena kita sudah tahu dengan clear bahwa ini sangat buruk kondisinya. Tapi lebih dikarenakan ini masih belum jelas ke depannya. Apakah Iran kemarin sudah mulai melakukan serangan balik, kemudian saat ini nampaknya investor lebih dalam posisi wait and see. Kedepannya akan seperti apa? Serangan balik dari US apakah akan ada kemudian dari Iran dan apakah akan go on a full scale war atau tidak? Itu kan karena dalam kondisi yang wait and see seperti ini, kita ingat seperti tahun lalu, trade war saat sangat tidak jelasnya itu justru menurunkan. Juga mempengaruhi indeks kita ya. Betul. Tapi saat tarifnya go on full scale itu sesuai yang dikatakan Trump justru market rebound karena at least kondisi sudah pasti. Selain itu juga masih ada perang tarif dengan Tiongkok. Dengan kondisi geopolitik seperti itu, saham-saham apa yang direkomendasikan oleh Dimas? Tapi ditahan dulu jawabannya. Pemirsa, saham apa saja yang bisa Anda koleksi pada hari ini? Ya, simak ulasannya saat kami kembali. Usai Cida.